Masukkan kentang Assalamualaikum teman-teman dan selamat pagi Apa kabarnya semua Semoga teman-teman di Indonesia atau dimanapun teman-teman berada Kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya Jadi pagi ini aku mau bikin video Karena dikasih support sama teman-teman yang sudah menonton videonya Katanya Mbak Titi sering-sering bikin video dong gitu Katanya videonya nagih kayak gitu Tapi nanti kalau mau bikin video masak-masak Rambutnya diikat ya kayak gitu Nah kebetulan Senyorita udah disini Oke kebetulan ini aku udah habis sarapan Dan aku mau langsung masak untuk makan siang Jadi aku udah iket rambut nih Ya jadi sesuai dengan request teman-teman Katanya biar higienis atau biar rapi kayak gitu Baiklah gitu Dan Mbak Titi kalau masak-masak pakai duster lagi ya Soalnya seneng ngeliat Bumil pakai duster Oke ini aku udah pakai duster Kali ini warnanya hijau ya Kayak gitu Jadi aku mau masak Kali ini pengen makan sop ya Kemarin itu waktu Mbak Yanti kesini kan aku masak sop Dan itu ternyata enak Aku pengen bikin sop lagi gitu Nanti dikasih sosis Dan senyorita ada disini tuh Tuh Gitu Kenapa kita panggilnya senyorita? Karena memang Aku dan Mas Martin suka sekali panggil alias senyorita ya Senyorita itu kayak mungkin Sama seperti nona gitu ya Tuh Oke jadi sekarang aku akan masak sambil ngomong Alea ya Disitu ada kamera Ini kamera Jadi aku ngomongnya sambil liatin Alea di kamera ya Karena Alea lagi main disini tuh Tuh Oke Sudah mulai di dapur ya Jadi sebelum masak Bersih-bersih dulu Karena ada botol-botol minuman Atau botol-botol husu Alea Yang belum dicuci ya Dari semalam Nah Senyorita lagi nyanyi Atau Alea lagi nyanyi Dan Aku pantengin Alea dari kamera ya Dia ada Aku ada HP Jadi bisa liat Alea di luar situ Dia bolak-balik sih Kesana ke sini Dia kalau Gak ngeliat maminya Pasti dia nyari Tapi nanti Kalau dia tahu Kalau maminya ada di dapur Dia akan balik lagi Main Nanti sebentar lagi Dia akan balik ke sini lagi Gitu teman-teman Dan Alea minum susunya Udah gak pake dot Jadi dia pake botol Yang ada sedotannya gitu ya Dan Akhir-akhir ini Aku lagi mengajarkan Alea Untuk minum susu Pakai Pakai gelas gitu ya Cuman Menurut Alea Mungkin itu berbeda ya Rasanya Jadi dia masih belum mau Jadi aku Dikit-dikit Ngajarin gitu Teman-teman Nah teman-teman Disini sudah lagi Ngerebus Apa namanya Wortel Aduh Baby Gerak ya Aduh kenceng banget Oke Karena wortelnya itu kan keras Jadi aku rebus dulu Dan disini juga sudah ada kentang Tuh Kentangnya dipotong dadu Kecil-kecil Tuh Ya Terus nanti kita juga akan siapkan Kobis Sayur kobis Terus ada juga daun bawang Sama seledri ya Aku lagi mantau Alea Tadi berhenti dulu Karena Alea minta pipis Nah Sudah minta pipis Sudah pake celana Gak sampai 3 menit Teman-teman Ternyata dia ee Dia minta ee lagi Gitu Namanya Ibu-ibu ya Masa sambil ngomong Karena memang Alea belum sekolah Alea akan masuk sekolah Mulai tanggal 9 September ya Jadi liburnya itu panjang sekali Lebih dari 2 bulan Nah dia akan masuk TK Kalau kemarin itu Apa ya Kalau di Indonesia mungkin Apa sih kata temenku Paut ya Jadi dia itu cuman Main makan tidur gitu Di sekolah Jadi kemarin itu Alea sekolah Dari jam 9 pagi Sampai jam setengah 5 Nah Dan kalau besok juga Dia akan di sekolah di jam yang sama Jam 9 sampai jam 4 ya Atau setengah 5 gitu Jadi makan tidur di sekolah Jadi makan tidur di sekolah Kalau besok Nggak tahu Udah TK Alea Bakal masih tidur di sekolah Atau enggak Tapi sepertinya Kalau misalkan tidur pun Nggak apa-apa Gitu Lihatlah Senyoritanya datang Dia suka sekali Memasukkan barang-barang Di sini ya Oke Ini sudah setengah mateng Jadi masukkan kentangnya ya Nah Masukkan kentang Kalau untuk Apa namanya Sosisnya yang terakhir aja Nah Di sini juga Sudah ada Ini Kopis Daun bawang Sama seledri Alea Despacito Alea Pelan-pelan nyanyinya Ada semsem Jadi kan Nggak jelas Nanti Tante sama om Bingung Alea ini nyanyi apa Gitu Nyanyi lagi Coba Tadi nyanyinya bagus Alea Tekotek 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 Nah ini sosisnya Jadi aku potong Seperti ini Tuh Jadi biar nanti Kalau misalkan Di rebus itu Dia ngembang Kayak bunga gitu ya Tuh Kemarin tuh ada yang bilang Alea tuh Kalau di video Diam ya Iya memang Juga kalau ada Temennya Dia suka diem Dia kalau main tuh diem Gitu ya Dia juga Nggak mau bertengkar Sama temennya Dan dia juga Kalau di Ambil mainannya Sama temennya Tuh dia diem aja Dia nggak nangis Tapi dia lebih Milih ke Oke lah Aku main Mainan yang lain aja Gitu ya Tapi Kalau udah di rumah Sama mami Sama daddy Dia ngeceh terus Jadi apa ya Dia tuh kayak Nggak terlalu suka Keramean ya Kayak gitu Kalau ada temennya tuh Dia suka diem Tapi Biar kayak gitu juga Aku masih tetap Sering bawa Alea Ketemu temen-temennya ya Karena kita ada grup Dimana Lebih ibu-ibu yang punya Anak Anak kecil gitu Nah setelah itu Kita masukkan juga Kayu manis Ini opsional ya Kayu manis Ada Biasanya tuh Ada orang yang Nggak dipakein Kayu manis Kalau aku dipakein Kayu manis Dikasih kayu manis Sama Apa ini namanya Bunga lawang ya Nih Ini opsional Bagi orang yang Nggak terbiasa Pasti menurut Mereka aneh Tapi ada juga Yang pakai seperti ini ya Nih Jadi biar Diikutan rebus Juga untuk Bumbunya Ini aku pake Kemiri ya Ini juga opsional Bagi temen-temen yang suka aja Kalau nggak suka Jangan Ditiru ya Nah Nah ini Kalau untuk bumbunya ya Temen-temen Jadi aku simple sekali ya Ini pake merica Tapi mericanya sedikit aja Karena nanti Alea juga Bakal makan Aku kasih Garam Garamnya Garamnya Segini Segini dulu ya Nanti kalau kurang Bisa ditambah Terus ada juga Bawang putih Bawang putihnya Biasanya aku pake 5 Ini aku tinggal 4 aja Aku harus pake Ganjil ya Dan ini juga ada Apa namanya Kemiri Harus pake ganjil Jadi aku coba pake 3 deh Nanti ya Kenapa ganjil? Karena ini adalah Rahasiaku Memasak Biar enak ya Terus kita Masukkan Bawang putihnya Pake 3 aja Biar ganjil ya Jadi pakenya 3 atau 5 ya Ini adalah Rahasia Dari Almarhum nenekku ya Selalu dikasih tau Kalau misalkan Mau masak Itu Bumbunya Yang ganjil Biar makanannya Enak Katanya Begitu Nah Nah Udah Kayak gini Tambahkan Kemiri Ini juga Optional ya Tergantung Tapi aku suka Sekali Ditambahkan Kemiri Jadi dia Lebih Kental Enak Oke Karena ini Sudah Hampir matang Kita masukkan Sayurnya Nanti Ada Aku akan Masukkan Tomat Juga Tapi Di Terakhir Ya Maling Akhir Terus Kita Aduk Pake Kalau di Cilacap Ini Namanya Irus Ya Aku Gak Tahu Bahasa Indonesanya Apa Ini Ini Jadi Terbuat Dari Kulit Kelapa Ya Tentang Purung Kelapa Aku Gak Tahu Namanya Bahasa Indonesanya Apa Ya Ini pun Aku Bawa Dari Cilacap Ya Tuh Masak Sampai Agak Mateng Sekarang Waktunya Menumis Bumbu Yang Tadi Diulek Ya Jadi Kalau Bumbunya Itu Memang Harus Ditumis Biar Wangi Kalau Enggak Ditumis Nanti Bau Rasanya Tuh Beda Ya Jadi Bawa Langu Gitu Alea Alea Nora Senyorita Alea Please Go down Alea Ini Ditumis Ya Teman Teman Tuh Alea Please Go down Go down Alea Go down Please Nadi Masak Masak Tumis Tumis Sampai Mateng Tapi Jangan Sampai Gosong Ya Jadi Kalau Numis Bumbunya Ini Jangan Ditinggal Ya Teman Teman Terus Diaduk Aduk Biar Dia Mateng Merata Senyorita Senyorita No Don't Climb Please Nah Tuh Memang Rumpung Kadang Kadang Kalau Kita Masak Sama Anak Tapi Bagaimanapun Juga Tetap Diawasin Ya Senyorita Don't Climb Please Oke Ini Sudah Sudah Mulai Mateng Jadi Jangan Sampai Goseng Oke Ini Sudah Pas Banget Ya Nah Sekarang Sekarang Kita Masukkan Kedalam Senyorita Kaget Ya Wah Sedap Sekali Baunya Seger Nah Udah Kayak Gini Sekarang Kita Baru Masukkan Sosisnya Tuh Dan Kita Tambahkan Bumbu Apa yang Kurang Ini Optional Mau Dikasih Boleh Gak Dikasih Pun Gak Apa Gula Gula Kasir Sedikit Aja Terus Tambah Penyedap Rasa Atau Aku Pakai Roiko Ini Roikenya Pun Dari Indonesia Kalau Bumbu Masakan Itu Aku Bawa Dari Indonesia Aku Memang Benar Benar Kayak Mentok Sama Produk Indonesia Ya Tuh Diaduk Aduk Terus Biarkan Dulu Sebentar Nanti Baru Dicitipin Ya Biar Bumbunya Itu Meresap Gitu Teman Teman Jadi Aku Mau Makan Jajan Ini Namanya Enting 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 Kacang Wijen Khas Blitar Oh Geti Namanya Geti Ini Dari Mbak Yanti Yang Kemarin Dia Kesini Dia Bawa Jajan Jadi Aku Ngemil Ngemil Sedikit Sedikit Sama Permen Tape Ini Permen Tape Ini Juga Dari Mbak Yanti Ini Juga Dari Blitar Jadi Ada Gula Kelapa Sama Tape Aku Nggak Kasih Alea Karena Ini Keras Dan Juga Manis Sekali Aku Nggak Kasih Alea Makanan Yang Sangat Manis Gini Aku Nggak Kasih Alea No Bite Don't Bite Please Thank you Thank you Alea Suamiku Juga Suka Ini Kalau Suamiku Yang Tape Nggak Terlalu Suka Tapi Yang Ini Dia Suka Jadi Kemarin Juga Ngemil Terus Sambil Nunggu Makanan Ini Apa Namanya Sup Sampai Sup Matang Bismillahirrahmanirrahim Sekarang Kita Potong Tomat Oke Teman Teman Aku Barusan Cicipin Ternyata Masih Anjep Ya Kurang Barang Masih Anjep Terus Tambahkan Juga Sedikit Lagi Ternyedap Rasa Masako Atau Roiko Juga Boleh Ya Nah Setelah Itu Kira Sudah Cukup Sekarang Tambahkan Juga Ini Tomat Yang Sudah Diiris Iris Tuh Setelah Ini Matikan Saja Tuh Terus Juga Ini Teman Teman Aku Punya Bawang Goreng Ini Pun Dikasih Sama Mbak Yanti Ya Ya Allah Mbak Yanti Tuh Kesini Kemarin Bawa Jajan Banyak Katanya Bawang Goreng Ini Adalah Buatan Maknya Atau Mamanya Ya Tuh Dan Aku Udah Cobain Semalem Bawang Goreng Ini Ya Allah Enak Banget Gurih Gitu Ya Rasa Apa Maknya Mbak Yanti Ya Bikin Nah Kayak Gini Aja Nanti Kita Lanjut Makan Kalau Udah Waktunya Ya Oke Teman Jadi Ini Apa Namanya Cahaya Ya Jadi Aku Mau Makan Nah Jadi Makannya Ini Pake Sup Jadi Sup Sama Ini Udah Ada Karbonya Terus Ada Protein Ya Karena Ada Sosis Ayam Dan Aku Nggak Goreng Apa Apa Lagi Dan Aku Juga Nggak Masak Apa Lagi Kenapa Karena Memang Nanti Malam Setelah Pulang Kerja Mas Martin Mau Masak Makan Spanyol Jadi Aku Nggak Perlu Masak Banyak Banyak Kayak Gitu Jadi Ini Aku Masak Untuk Aku Sendiri Ya Ini Supnya Mungkin Bisa Sampai Besok Siang Gitu Untuk Nanti Malam Sama Besok Gitu Tergantung Ya Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi Alia Makan Nasi Sama Sop Ini Aku Seneng Banget Karena Kalian Percaya Atau Nggak Percaya Terserah Ya Intinya Alia Itu Udah Satu Tahun Kurang Lebih Satu Tahun Dia Nggak Makan Nasi Kenapa Karena Pertumbuhan Alia Jadi Dia Lagi Susah Banget Makan Aku Tadi Coba Kasih Makan Alia Dengan Nasi Ini Sama Sup Dan Dia Mau Teman Teman Itu Aku Nangis Aku Langsung Telepon Suamiku Dan Aku Bilang Aku Mambil Video Kalau Alia Mau Makan Nasi Sama Sup Suamiku Seneng Banget Gitu Tapi Aku Tidak Nggak Pernah Mau Kasih Alia Ipad Kalau Pas Dia Lagi Makan Karena Aku Mau Dia Makan Sendiri Tapi Karena Aku Tidak Aku Penasaran Nah Waktu dia Coba Kasih Gitu Aku Coba Kasih Ipad Awalnya Dia Nggak Mau Makan Aku Bilang Sama Alia Kalau Alia Nggak Mau Makan Mami Ambil Ipad Nya Terus Dia Mau Makan Jadi Aku Seneng Banget Dan Disini Aku Punya Jengkol Yang Niatnya Aku Masak Buat Mbak Yanti Tapi Ternyata Mbak Yanti Nggak Suka Jengkol Jadi Aku Makan Nih Bismillah Alhamdulillah Enak Ini Gurihnya Juga Dapet Dari Menurut Aku Dapet Dari Bawang Goreng Yang Dari Mbak Yanti Enak 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 Karena Aku Kena diabetes Waktu Aku Hamil Jadi Aku Setiap Kali Mau Makan Aku Harus Tulis Disini Tuh Jadi Disini Ada Aplikasinya Tuh Kayak Sarapan Makan Senang Dan Makaman Itu Aku Tulis Disini Ternyata Jengkol Ini Pedas Ya Enak Enak Sekali Sumpah Alhamdulillah Masih diberi nikmat Ya Makanan Enak Oke teman-teman Aku Mau lanjut Makan Dulu Nanti Videonya Gampang Terus Lampung Lagi Aku Akan Bikin Video Saat Mas Martin Masak Makanan Spanyol Oke Nih Sekarang Aku Makan Dulu Terima kasih Sudah Menonton Dan See you The next Video Ciao Wassalamualaikum Tunggu Terima kasih.